Cik Tuhan kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus Tentunya kita terus belajar untuk meningkatkan diri Supaya kita lebih berkualitas menyenangkan hatinya Tuhan Yesus Kristus Sama-sama kita memuji Tuhan Bapak engkau baik Bapak engkau baik Kau selalu baik Kepadaku Bapak kuci Tuhan Aku memuji-Mu Aku menyembah-Mu Punyanyi Haleluya Bapak kuci Taka Bapak kuci Taka Bapak kuci Taka Menyenangkan-Mu Tuhan ku senangkan-Mu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan-Mu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Tuhan Yesus Ajar Kami Kita semuanya Menyenangkan Tuhan Yesus Pagi hari Pagi hari Siang hari Sore hari Malam hari Ampuni segala pelanggaran Dan dosa-dosa Sucikan Kuduskan Urapi dengan minyak yang baru Anggur yang baru Kekuatan yang baru Kasih yang baru Berkat yang baru Sukacita yang baru Damai sejahtera yang baru Pengurapan yang baru Terpujian amamu Kami buka Telinga hati Jiwa pikiran Untuk Menerima Pirman Tuhan Karena Pirman Ada sumber kehidupan Pirman Tuhan Adalah sumber kehidupan Terpujian amamu Ya Bapak Di dalam nama Yesus Kristus Haleluya Haleluya Yes Kita belajar Dari Pirman Tuhan Ya Iman Kepada Tuhan Yesus Sumber solusi Kenapa Pirman itu Sumber solusi Karena Pirman Mengandung kekuatan Pirman Mengandung kehidupan Pirman Mengandung Mujicat Pirman Membuka jalan Pirman Menyelesaikan Persoalanmu Karena Tuhan Berkata Ya Amin Tuhan Menjadikan yang tidak ada Menjadi ada Tuhan mengubah Yang tidak baik Menjadi baik Tuhan menyembuhkan Yang sakit Menjadi Sehat Tuhan memberikan Sukacita yang Memiliki hati Yang Susah Tuhan Menemukan Tuhan Tuhan Mengangkat Orang-orang Yang rendah Nah Iman Kepada Tuhan Yesus Itu sumber Solusi Yang saya katakan Tadi Kita belajar Dari Matius 8 Di ayat 1-13 Di ayat 2 Datang Kepada Yesus Mereka Datang Kepada Yesus Kenapa Harus Datang Karena Pirman Itu adalah Sumber Solusi Pirman Itu adalah Kehidupan Mujicat Pirman Itu adalah Kekuatan Dan Yesus Itu adalah Pirman Itu sendiri Tersungkurlah Bacalah Pirman Itu Dan Lakukanlah Pirman Itu Datang Ketika Datang Ada pertolongan Di ayat 5 Dan 6 Kita harus Rendah hati Rendah hati Ketika Kita rendah hati Maka Yesus Mau datang Menolongmu Orang Yang rendah hati Akan Ditinggikan Belajarlah Rendah hati Di hadapan Tuhan Yesus Kristus Apakah Engkau Tinggi hati Atau Sombong Ya Hancurkanlah Itu Supaya Engkau Memiliki Hati Yang rendah hati Di hadapan Tuhan Dan di hadapan Manusia Di ayat 9 dan 10 Dalam Matius 8 Iman Yang besar Iman yang besar Itu adalah Iman yang Percaya Percaya Siapa Percaya Pirmannya Lakukanlah Pirmannya Percaya Tuhan Yesus Percaya Itu Melakukan Percaya Itu Bertindak Yesus Sanggup Menyembuhkan Walaupun Dia Ada Di Surga Walaupun Dia Ada Di Surga Walaupun Dia Ada Di Surga Engkau Datang Kepada Dia Dia Akan Datang Menolongmu Ketika Engkau Percaya Artinya Engkau Sepakat Dengan Tuhan Yesus Dan Engkau Melakukan Pirman Pirman Tuhan Selanjutnya Iman adalah sumber solusi Di dalam Matius 8 Ayat 8 Berharap Berharap Dan terus berharap Kenapa Kita Harus Berharap Kalau Kita Berharap Kepada Manusia Terkutuk Itu Di Dalam Pirman Tuhan Yeremia 17 Oleh sebab Itu Berharap Kepada Tuhan Ketika Engkau Berharap Sama Tuhan Tuhan Tahu Bahwa Engkau Mengharapkan Tuhan Dan Tuhan Menolongnya Dan Tuhan Menolongnya Dan Tuhan Menolongnya Selanjutnya Iman Kepada Tuhan Yisus Adalah Sumber Solusi Adalah Di dalam Ayat 13 Di dalam Matius 8 Masih Yaitu Imanmu Katakan Kepada Tuhan Yisus Mari Bertindak Kepada Tuhan Yisus Iman Menyembuhkan Melahirkan Mujicat Imanmu Imanmu Itu Yang Tuhan Senang Iman Sumber Kekuatan Imanmu Sumber Berkat Iman Kepada Siapa Iman Kepada Firman Yang Hidup Iman Kepada Yesus Yang Hidup Ketika Engkau Beriman Kepada Sumbernya Sendiri Yaitu Tuhan Yesus Kristus Sendiri Maka Tidak Pernah Salah Iman Itu Mulai Hari Ini Jangan Beriman Kepada Siapa Siapa Jangan Beriman Kepada Pohon Kepada Uang Kepada Batu Kepada Gunung Kepada Orang Tua Kepada Degengan Mulai Hari Ini Beriman Kepada Tuhan Yesus Engkau Akan Diangkat Diberkat Dipulihkannya Disembuhkannya Ajaib Kau Tuhan Penuh Kuasa Sanggup Pulihkan Keadaanku Dalam Tanganmu Seluruh Seluruh Hidupku Tak Akan Goyah Selamanya Ku Menang Ku Menang Bersama Yesus Tuhan Ku Menang Ku Menang Di dalam Peperangan Ku Menang Ku Menang Atas Segala Setan Hal Leluya Leluya Ku Menang Hal Leluya Dia bangkit Hal Leluya Yesus Hidup Hal Leluya Dia naik Rohol Kudus Turun Hal Leluya Dia bangkit Hal Leluya Dia naik Hal Leluya Dia Hidup Rohol Kudus Turun Hatiku Penuh Nyanyian Hatiku Penuh Nyanyian Hatiku Bernyanyi Untuk Raja Skala Raja Sembahlah Dan Pujilah Dia Sembahlah Dan Pujilah Dia Sembahlah Dan Pujilah Dia Raja Skala Raja Tuhan Yesus Setiap Orang yang menonton Diberkati Mereka Beriman Kepada Tuhan Yesus Iman Kepada Tuhan Yesus Adalah Sumber Solusi Sempuhkan Yang Sakit Kuatkan Yang Lemah Ya Tuhan Yesus Temukan Yang Hilang Ya Tuhan Berikan Sukacita Kepada Yang Susah Ya Tuhan Yesus Berkaya Yang Miskin Ya Bapak Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Allah Sumber Kekuatan Sumber Kehidupan Sumber Mujijat Dan Sumber Berkat Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Glory